Kecuali satu, hidup kudus Papa kita gak minta, ganti baju, cuci muka, cuci kaki, bersihkan kuku, gak ada Gak perlu ngadap sini, ngadap situ, ngadap soro, gak perlu Kudus aja hidup, itu cukup Betul? Betul Maka itu, kalau saya dapat baca dari beberapa orang-orang, baik-baik, baik-baik, baik-baik Saudara, inilah tiga belas langkah untuk mendapat berkata Saya itu mau ketemu orang yang tak ramah sini Ini peraturan dari mana? Tiga belas langkah Doa yang ingin dijawab Tuhan, ada cembilan langkah Tolong ya, yang hobi yang ribetin hidup ini bertobat Tuhan itu gampang Pokoknya satu, apa tadi? Itu kudus sudah Yang lain, maaf belum saya ngomong Lagi berdoa Yang lain, maaf Terus kentul Karena sengaja Itu bakal harus ulang dari hidup Ya Allah, gak percaya diri Amin Amin Tapi, papa kita ini Yang menipu diri Immanuel Boleh gak doa di Tata Lalu kita jombok Bisa tanya Ngerti maksud saya? Lagi BAB, lagi BAB Susah bener, saya jangka Ketika kita lagi bertata di kamar kecil itu Bisa gak kita bersekutu dengan dia? Sama bisa Gak mungkin yang menemani Immanuel Sorry dan yang aku pikir dulu Setuju? Setuju Serius Papak kita itu gak ribet Tetapi, doktrin gereja Membuat dia jadilah Kok gak percaya dikasih Jadi ribet Lagi sekali Konsep ini Yang harus kita pilih di dalam hidup Maka itu kalau kita baca Alkitab Tidak ada peraturan ibadah Dan peraturan sembahyang yang tertulis Tidak ada Sesungkatmu Menjembrang pangan Dengin dur Nganormetan Kulang terserah Mengunggir Menggeblang Mengunggir Terserah Loh gak percaya Betul Gak usah ganti baju Gak pakai baju pun Diam-diam Gak percaya Asal sendiri Gak usah Singus Gak ribet Mengapa? Ya ini kita harus Karena Bapak kita Tidak pernah menilai Hidup kita Waktu sedang beribadah Amin 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 Baca sama-sama Satu, dua, tiga Para Kalau ada kata para itu Satu, 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 satu Satu, dua, tiga Para Pemujukai Dan orang-orang berdosa Ngapain? Biasanya datang kepada Yesus untuk Menerahkan dia Di jaman itu Dua kelompok Manusia ini Para pemungujukai dan orang berdosa Bisa gak masuk ke baju Di ibadah? Dari jauh jadi usir Ini Yang menunjukkan Tuhan kita itu Gak ribet Tuhan kita itu Sederhana Pokoknya satu Kudus Nah Apa kata lain Biasanya Jauh, jawab cepat Ayo Sering Apalagi sepatannya Ini orang Buat Suara ini Apa kata lain Biasanya Ayo Selalu Sering apa? Yang kecil Beribadah Bukan Biasanya Sering Selalu Ayo cepat Apa? Kebiasa Biasanya Kebiasa Apa? Routine Senantiasa Iya Pokoknya 24 jam Dan 7 hari Biasanya Tidak Kapan Saja Orang-orang Berdosa Dan para Pemunjuk Bisa Jumpa Tuhan 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 Kenapa Aku kembali Tuhan 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 Saya Memakai Ayat Ini Untuk Selalu Menilai Dan Menghakimi Hidup Tuhan Tuhan Tolong Ya Bapak Tuhan Murid-murid Tuhan 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 Dalam Satu Minggu Dalam Hidup Saudara Dan Hidup Saya Dalam Satu Minggu Tuhan 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 Mencari Yesus Lewat Kita Dalam Satu Minggu Langsung Hakimi Diri Aku Orang Farisi Akhir Jaman Ngerti? Tuhan 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 Serius Jadi Di ukuran Kekristenan Kita Bukan Berapa Jam Kamu Dua Pagi Berapa Banyak Ayat Yang Kamu Hafal Berapa Banyak Persembahmu Seminggu Kamu Beribadah Berapa Kali Tuhan Menurut Lukas 15 Et Satu Ukuran Kita Di Mata Tuhan Berapa Sering Orang Berdosa Mencari Yesus Lewat Kita Ini Konsep Penting Di Hidup Kita Saudara Tuhan Mau Seperti Itu Maka Itu Agama Selalu Membuat Orang Selim Ketemu Tuhan Karena Peraturannya Terlalu Tanya Maka Itu Dari Awal Tadi Saya Katakan Bapak Kita Ribut Gak Sudah Dan Cuma Cukup Satu Persyaratannya Apa Tadi Jangan lupa Hidup Kutus Aku Tidak Jadi Bapak Gak Pernah Ngurusin Kamu Kok Rambut Madu Oh Tuhan 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 Ngurusin Kamu Sisiran Tuhan Betul Tuhan 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 Itu Loh Tuhan Aku Enggak Diserita Loh Enggak Percaya Tuhan 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 Pernah Kepusan Itu Ya Tuhan Kamu Sumpah Aku Enggak Kepusuh 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 Tuhan Ngurusin Tapi Setelah Muda Ngurusin Awas Kamu Oke Jadi Tuhan Cuma Ngurusin Satu Tuhan Yisus Mengajar Dan Di Generasi Kita Ini Karena Yisus Sudah Kesurga Maka Mereka Akan Mencari Tuhan Lewat Kitab Katakan Nah Hidup Mereka Sudah Dibuat Ribet Maka Itu Jangan Dibuat Ribet Lagi Cabe Mereka Setuju Saya Ngomong Ini Buat Yang Gampang Karena Memang Tuhan Kita Tidak Susah Ini Yang Kita Harus Kenal Nah Lalu Bagaimana Penilaian Bapak Kita Hati Kita Maka Itu hari ini Kita mau Belajar Yang Minggu Pertama Bulan Yang Kesembilan Ini Mas Mur 73 Ayat 1 Nah Ini Yang Membuktikan Tuhan Kita Tunggu Mas Mur 73 Ayat 1 Apa Yang Dia Minta Kepada Kita Bukan Doa Puasa Sebulan 40 Hari Tuhan Tuhan ngitungi, kamu doa pagi berapa jam, enggak kamu hafal berapa ratus ayat, enggak, ini yang dia urus ayo, mana ayatnya sesungguhnya Tuhan itu ngapain baik pada semua anak-anaknya lu ditanya kok enggak, enggak bahkan tidak untuk semua hamba-hamba Tuhan juga kebaikannya hanya bisa diterima dan dinikmati dalam satu kondisi satu syarat sesungguhnya Tuhan itu baik bagi siapa? yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya ini kesederhanaan Tuhan kita serius maka itu kalau masih ada gereja yang mengajar begini oh mantas doa ragu berkati tapi kamu malas doa pagi ya itu ayat buatan pendeta itu sendiri enggak saya mau tanya dan tolong jawab tapi kalau suara sudah jawab saya beri pertanyaan balik awas mata yang jawab itu harus begini siapa percaya kalau kita hidup kudus di matanya bukan kudus di mata orang beda enggak? cuman tak bedanya di mana? kudus di mata Tuhan dan kudus di mata orang bedanya? kalau di mata orang kita bisa kurang-kurang munafik kalau kudus di mata Tuhan pasti benar Tuhan enggak bisa ditujui kok kalau kita hidup kudus di matanya mentanti semua peraturannya dan yang lain-lain pokoknya begitu yakin enggak usah banyak doa Tuhan pasti akan menyatakan diri dan berkatnya kepada kita maka itu hati-hati konsep yang dipakai oleh banyak gereja saudara banyak doa banyak berkat kurang doa kurang berkat sedikit doa sedikit berkat tidak berdoa enggak ada berkat enggak semua itu konsep yang salah Tuhan tidak bisa kita swap dengan doa-doa kita betul? jadi bukan aktivitas rohani kita yang dilihat orang yang membuat dia bergeran-geran kita maka itu enggak usah banyak ini banyak itu enggak cukup satu hidup kudus dia akan menyatakan kebaikannya enggak boleh dimikir sekarang karena banyak gereja mengajar hanya pernekanan secara fisik just money papa enggak lihat itu oh ini masih susah kalau saya lihat siapa percaya pastas pengguluh hantu jadi mau kemana-mana jadi mau kemana-mana jatuh ada yang enggak benar di situ mau ini gus pastas yang malah pergi aku jangan makan di restoran itu ada perhala di situ pada dengar orang kaya begitu wih dia serohaninya luar biasa apalagi ada orang kaya yang begini eh ini loh biasanya kok tante-tante om itu jatuh 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 sih eh kamu tahu kan tante itu punya karunia panggil ke rumah dia itu bisa melihat setan pernah dengar ada orang seperti yang dikukus pastas pemburu hantu itu maaf ya jangan percaya dengan kalimat orang itu punya karunia untuk bisa melihat setan dan tahu ada apa-apa di Alkitab enggak ada yang ada lihat dan cari Tuhan itu aja belum tentu ketemu laku setan di kolegi serius enggak ada karunia melihat setan itu enggak ada tolong lihat tante-tante itu bertobatnya Tuhan enggak butuh itu karena prinsipnya di mana ada terang enggak akan ada gelap jadi kalau rumahmu banyak saya tanya ya kamu yang gelap karena kalau ada terang yang gelap itu pergi hidup itu enggak bisa ya sudah begitu prinsipnya nah terang itu adalah hidup kudus setan enggak bisa sembunyi di dalam kekudusan setan bisa sembunyi di dalam gelap karena memang dia gelap maka dia masih obi kemana-mana musik setan bawa kecerota kegur perjamuan minyak murah itu paling bunci dari orang yang begitu saya mengajari musok masa setan di kecerota kegur perjamuan sana genit makan terus pakai banner di kebut-kebut di orang makan sate woblok nggak ada itu di Alkitab itu enggak ada apasnya ikuti kita di Banyuwangi maksudnya di rumah ikuti kita di bawah maka itu saya mewajarkan konsep ini kalau hidup kita benar dan kudus di mata setan itu menjauh sendiri enggak bisa serius jadi mereka enggak perlu diusir dimana saudara dan saya hidup benar hidup kudus hati ini murni setan akan menjauh sendiri enggak tahan di dalam kekudus hati setan enggak tahan hati yang tulus hati yang bersih enggak enggak ada kepura-pura enggak ada motivasi tersembunyi enggak ada nah hati kita ini suci bersih tulus benar itu yang tahu cuma dua pribadi satu kita sendiri dan dua Tuhan isi hati kita tidak ada yang tahu tidak ada maka itu suami isai yang sudah menikah setiap tahun tadi saya lihat ada pasangan yang paling kanan yang paling tua gimana bapak itu jadi sudah menikah berapa tahun berapa tahun 61 tahun bayangin luar biasa masih setia nah berapa lamapun suami istri menikah yakin istri gak bisa kenal isi hati suaminya dan suami gak bisa kenal isi hati istrinya sebab satu-satunya tempat yang sangat rahasia adalah hati makanya kenapa di dunia gak ada hakim yang adil disebut hakim itu adil kalau semua hakim itu bisa mengajak isi hati terdakwa baru hakim itu adil seandainya Tuhan memberikan kuasa ini untuk semua hakim misalnya maka semua pengadilan di dunia cukup sekali langsung putus karena hakim tahu motivasi si terdakwa ini ngapain karena hakim hakim itu gak bisa tahu isi hati orang maka itu di pengadilan mutlah ada saksi apa tujuan saksi supaya hakim dan jaksa bisa memutuskan hukum yang benar atas si terdapat maka itu pengadilan harus berulang pulang karena kasih hati tapi kalau papa kita gak perlu saksi coba kita lihat tanya Yohanes pasal 2 E24 dan E25 ini papa kita di surga Yohanes 2 E24 dan E25 tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka baca sama-sama kalimat karena satu dua tiga karena Tuhan Yesus mengenal kita semua gak ada orang yang bisa kenal kita kecuali diri kita dan Tuhan tapi dia kenal kita semua E25 karena itu terus tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia karena karena sebab tapi masyak gak tahu apa yang ada dalam hati manusia maaf ya saudara saya akan buat suara terkejut syok saya juga begitu pertama kali diajar kudus ayat ini ternyata memberi tahu Tuhan tentang seseorang perlu diajauh diajauh gak perlu karena dia tahu berarti kita gak bisa mendoakan orang supaya Tuhan tolong orang itu contoh gini Tuhan tolong mandi Tuhan dia itu paling rajin dia itu dia itu paling dua kalau datang dan Tuhan dia itu kalau mobil persembahan paling banyak dibandinglah Tuhan kolah yang tolong perlu terus Tuhan tergerak ya wis saya tolong ya wis terus saya tanya Tuhan setokan dia Tuhan dia itu sakit hal-hal seperti itu gak perlu ngapain itu diberitahu Tuhan tahu dia sakit jadi begini konsepnya setelah kita tahu konsep pah panggilkan pendeta sedunia yang doakan kita kalau kitanya yang gak beres Tuhan bekerja karena doa pendeta sedunia dois jadi setelah saya tahu ayat ini ternyata gak penting doakan orang lain pas kaget bukan lu dia kan tidak jadi dia misalnya siapapun bisa berdoa untuk kita tapi Tuhan gak pernah tergerak karena doa kita dia akan tergerak sesuai dengan hati kita benar jadi jangan bonggong waktu doakan orang maaf urusan sendiri dengan Tuhan nah ini banyak yang kaget apalagi doa suka minta doa orang paling suka ayat urusannya adalah diri kita dengan Tuhan bukan karena doanya orang lain setuju ibu gak usah perlu ibu dulu kita juga seperti dia cuma itu kan kita pernah kecil gak kalau suara kecil kamu boleh suara boneka kecil kecil kepercaya kamu baru bangun tidur jadi Tuhan bisa kita sokok kita suara dengan aktivitas rohanyi kita urusan Tuhan dengan kita hanya kita gak terpengaruh doanya orang lain ini konsep penting maka itu kalau ada orang bilang tolong doakan saya pak pendenta saya bilangkan dong saya gak punya pengaruh untuk Tuhan tolong hidupmu yang yang berapa lagi kota ini santi warga nilai bapak ketika pampas dan tidak kelihatan lihat hidup bapak seperti apa setuju saya ngomong karena ini kebenaran kata Filipus kepada Nathaniel mari dan lihat jadi Filipus duluan bertemu Tuhan Yesus dan dia punya sambat baik namanya Nathaniel ayo aku ajak kamu luar biasa Yesus melihat Nathaniel datang kepadanya baca baik-baik lalu ayo lalu Yesus berkata tentang Nathaniel stop dulu stop sering gak orang berkata sesuatu tentang diri kita saya tanya sering gak sering ini inilah seorang Israel sejati dan kalimat terakhir tidak ada kepalsuan di dalam maka itu yang mau punya anak laki cucu laki belum punya nama kasih nama nama itu nama yang nama biasa yang menghenti nama silahkan ke pengadilan jadi nama itu artinya luar biasa gak ada kepalsuan artinya apa kalau gak ada kepalsuan tulus jujur murni bahasa jawa belum bloko stop transparan tembus pandang luar dalam sama mulut dan hati sama itu gak ada kepalsuan nah orang orang yang memiliki hati seperti Nathaniel orang ini yang gak perlu bonga panjang panjang sering-sering puasa gak perlu pokoknya jangan nyuap Tuhan dengan aktivitas orang kita jangan terganggu dengan anak kecil nangis amin karena Tuhan sayang anak ya inilah konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita bereskan hati ini kira-kira kapan Tuhan akan terbuka kepada kita jawabannya ya kalau kita jujur kepada dia kita lihat peristiwa taman hidup setelah Adam dan Nawa jatuh dalam dosa mereka sembunyi masih ingat papa tanya apa dimana engkau sekarang ayat ini akan membuktikan bahwa kalau kita tidak jujur dan bersembunyi di hadapan Tuhan catat Tuhan betul-betul gak tahu kita ada dimana saya kakin jadi ketika dia tanya eh Adam dan awak engkau dimana bukan Tuhan pura-pura tidak tahu bukan dia betul-betul gak tahu kalau kita menyembunyikan di ayat mana yang bisa dipanggil dalam kitab masmur saya lupa di fasal berapet berapati saya cari om masmur berkata engkau adalah matahari yang beneran betul sekarang ini setengah sepuluh di luar matahari terang beneran kenapa sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam karena tertutup berarti mataharinya kalah atau menang lo jauh mataharinya kalah atau menang itu dia karena kita tutup semua pintu dan jendela karena ada hasil maka matahari tinggal di luar gak bisa masuk nah kejadian tiga itu dijelaskan oleh wakil tiga kebetulan di buku yang pertama angka tiga dan di buku terakhir kita angka tiga juga ayat 20 Tuhan Yesus berkata begini wayu tiga 20 lihat aku berdiri dimuka pintu sambil ngetok barang siapa mendengar ketukan pintu dan dia buka pintu aku masuk lalu aku makan bersama dengan dia dan dia makan bersama aku setelah ini saya lupa berkumpul tahun yang lalu prokudus menyadarkan saya dengan ayat itu begini tolong jawab Yesus yang adalah Tuhan bisa masuk gak tanpa dibuka intinya sangat bisa dia Tuhan ini yang buat saya bertobat ternyata Tuhan tidak bisa masuk kalau pintu masih tertutup nah sekarang kalau kita buka pintu dan buka jendela gak ada pengalaman ruangan ini bisa terengah dengan matahari di luar bisa baru setelah sepuluh tapi karena kita tutup dia masih di luar kayakkan seorang Tuhan tidak pernah mendobrak jadi saya belajar lewat Mayu 3 ayat 20 Tuhan kita so man sekarang dia selalu menunggu kita buka diri tulus jujur blokosito gak ada kebalsuan baru dia bekerja satu satu satunya bukti bahwa kita ini palsu atau tidak adalah waktu orang ngerti orang yang pura-pura bisa bertahan 10 tahun ke pura-puranya gak kesupai orang yang pura-pura akan ketahuan dalam waktu ini yang kita harus tahu nah dari kejadian tiga mereka sembunyi dan wahyu tiga Yesus tunggu kita buka pintu ternyata ini masalah terbesar suami istri jadi sumber utama suami istri rajin bertengkap ada gak ada 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 banyak apalagi suami istri kayak Tom Angel ini berberan sudah ampun ada suami istri kayak begitu penyebab utamanya karena gak blokos Tom suami yang menutupi sesuatu di hidupnya ini persikologis ilmu jiwa dalam ilmu jiwa dikatakan kalau orang itu menyembunyikan sesuatu di hadapan orang lain gerak-geriknya ketahuan gak ketahuan kenapa menutupi sesuatu nah sekarang suami yang menyembunyikan sesuatu di depan istrinya istri yang menyembunyikan sesuatu di depan suaminya wajar gak kalau saling mencurigai ada apa ini kok beda hari-hari terakhir lucu pajama ya Tuhan gak bisa begitu maka itu suami istri yang tidak tulis tidak jujur setan ada di dalam pernikahan itu kita lihat ayat yang jadi jembatan kejadian 2 25 maka itu ditulis oleh cuma itu membeli peraturan yang luar biasa jadi kalau saya konseling masalah keluarga tolong ya para hamba Tuhan gembala kalau ada masalah jemaat gak usah panjang panjang pakai ayat ini kalian jujurkan itu saja mana ayatnya kejadian 2 25 mereka dan saya tanya mereka disini siapa waktu itu atau ngapain angka bu adam dan istri penopo ya bukan beranggapnya baju belum ada padri tekstil jaman ini lu ya atau tidak nah semua orang sudah tahu kalau adam dan awa telanjang ngapain ditulis ternyata ceromanya suami istri harus saling telanjang ke hadapan masing-mas karena kalau suami ada yang ditutupi istri ada yang ditutupi maka dua orang ini timbul curi nah di dalam hukum pernikahan surga suami istri yang ada bercurigaan catat yang ini hukum surga dua orang itu sudah sah resmi cerai di hadapan Tuhan walaupun belum ke pengadilan catat karena dasar pernikahan bukan kasih tapi jujur tulusan saling percaya itu dasar pernikahan maka itu Tuhan Yesus melarang suami istri tidak boleh sembunyi tentang jumlah uangnya tolong ya kalau masih ada bertobat bagaimana saudara bisa mempercayai suami atau istrimu kalau uangnya jangan saling percaya maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata lanjutkan ini kalau kita ingat kembali zaman sekolah dulu pertanyaannya isi titik-titik di bawah saya pakai hubungi sebab dimana ada titik-titik disitu ada titik-titik terus sebab dimana hayo ada sebab dimana ada hartamu disitu ada hatiku hanya Tuhan Yesus yang bicara maka itu seluruh konsep kita bukan aktif Tuhan selalu bicara tentang hati karena dia gak bisa kita bohmi jadi kalau suami istri hartanya bisa yang bisa apanya nah apa artinya menikah tapi bisa hati apa cerai kok belum susah ya betul gak hei jujur saya tahu di dalam gereja Tuhan tidak sedikit suami istri gak tulus soal hartanya dengan pasangan karena takut maka itu kalau saya konseling peranikah pertanyaan mutlak saya nanti bisa harta atau tidak ini penting jadi kalau orang tua saya kalau konseling peranikah gak cuma calon pengantin orang tua mereka saya lihat khususnya masalah ini apalagi kalau satu keluarga kaya yang satu pas-pasan oh itu saya tanya mutlak kepada yang kaya saya tanya jadi kalau anak menikah ibu bapak kan Christop oh iya itu anak kami baik itu untuk dia atau untuk mereka tolong ya bapak Tuhan ini penting oh enggak untuk dia saja maaf ya karena besan kami itu emas saya akan sampaikan kepada anak eh papa mamamu akan kasih kamu sesuatu kalau kamu menikah tapi bukan untuk kalian hanya untuk kamu terima dengan ucapan terima kasih tapi kembalikan ke papa mamamu jangan kamu pegang kenapa saya pakai peraturan itu ayo jadi orang kaya semua disini kenapa kita harus berkata kepada anak kita papa mama enggak kasih tangguh saja cepat supaya supaya orang kaya kenapa pesan begitu cepat tahan bisa tanya serius kok betul kenapa kalau kita kalau kita kaya dan pesan kita pas pas kenapa kita pesan itu pada anak kita kalau mereka mau menikah supaya supaya karena begini yang jadi menantunya orang kaya akan tersiksa sebab si orang kaya akan ngecek terus pas utuh kurang 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 orang kaya ngomong nah ini alasan tolong ya pak supaya mereka bisa harta saya akan geberat meja tak usir dua orang ya kenapa saya patahkan pernikahan tolong jawab ada satu-satunya alasan orang tua ingin anaknya bisa harta sebelum menikah apa alasan kembali pura-pura akhir kembali saya kira-kira apa alasan cuma satu bukan gak terus tuh nah kalau cerai ini ini kan kurang aja dengar ya dimana kurang aja kenapa harus pukul meja bayangkan anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya kan orang tua kurang aja itu sama seperti begini ilustrasi yang saya dapat ada suami menjaga istri melahirkan di rumah sana baru satu jam anaknya lahir bapaknya pergi beli peti mati lo sama gak lo saya tanya anak belum menikah kok dipersiapkan perceraiannya kalau memang kamu berharap anakmu bisa cerai ya jombok kami belum betul biarin gitu saja maka itu dimana ada uang disitu ada setan jantan hanya Tuhan Yesus yang punya firman sedas yang ini tolong suami istri kita boleh punya nomer tabungan di bank yang berbeda tapi jumlah harus saling tahu karena kalau suami istri tidak telanjang berarti sudah cerai di mata Tuhan gak tulus maaf suami istri yang bisa harta tapi masih hubungan sex itu kepelajukan dan kecinan di mata Tuhan karena masalah harta ini penting dibahas ini sumber masalah merih lo kenapa maaf karena bisa tidur dengan seseorang tapi sudah gak percaya orang yang mau tidur kan becah dengan pelajut yang mati banyak hijab tolong yang masih bisa tak bertobat dari ini jujur terungkap berapa uangnya suami berapa uangnya istri berapa penghasilan suami istri harus saya tahu buang-buang wah gawak mentah ini suara tidak percayaan lo betul tidak sekarang banyak orang gak ngerti rahasia ini bahkan ada pendeta pendeta saya pernah melayani ternyata mereka gak saya percaya harus terbuka belum keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu ayo cucu ayat berikut yakubus 5 ayat 16 nah 90 sekian persen gereja khotbah yakubus 5 ayat 16 cuma bagian B yang dibacakan sebagian doa orang yang benar terus bila dengan yakin didoakan seratus yang kuasa hampir semua pengkotbah kalau membahas yang khubus 5 16 cuma kalimat terakhir bagian B gak bisa dari kalimat pertama kapan kita bisa jadi benar nah karena ini terjemahnya gak terpat maka kita jadi bingung nah saya akan baca begini karena itu hendaklah kita bagaimana ayo saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan supaya kita benar ini syarat yang hampir semua pengkotbah tidak buka kenapa karena yang kubah belum benar maka itu takut bahas dengar baik nah jadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa jadi saudara dan saya benar di mata Tuhan ayo kita bongkar hendaklah kita ayo hendaklah kita saling jangan lupa saling ayo ayo saya tanya mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke saudara ke orang balik baik bikin lagi mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke orang orang ulangin lagi mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke teman ke saudara kenapa lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan satu enggak malu dan kedua Tuhan enggak mulut tembel kayak betul hatinya kalau kita ngaku dosa ke orang langsung besok viral di sosial media betul tapi persyaratannya orang orang maka kita enggak bisa jadi orang mudah maka itu dalam hidup saya ini sudah banyak orang tahu terbuka ini contoh kecil saya kalau diundang oleh gereja atau di acara apa saja maka saya akan tanya kepada yang diundang nanti saya nginep itu kalau saya pergi sendiri istri saya enggak ikut anak-anak saya enggak ikut saya akan tanya kepada yang diundang nanti saya nginepnya di rumah jemaah atau di hotel oh di hotel kalau rumah jemaah enggak ada masalah karena ada yang mengawasi saya itu penciptanya lalu saya berkata kepada panitianya hotel yang di saya mau untuk saya kapasitasnya berapa orang oh empat orang saya akan minta kepada mereka tolong pilihkan tiga pemuda dari jemaah untuk nemanin saya tidur itu orang kaget semua kan bapak belum menang saya punya prinsip pokoknya dia orang enggak apa-apa jangan korang-korangan saya saudara itu jadi kesaksian mau saya di luar negeri mau di Indonesia itu yang saya gunakan karena apa saya enggak ingin ada yang saya tusuk-tusupi di hidup ini bahkan saudara yang kenal saya dari tahun 80 anak kata saya juga enggak pernah bawa kunci kemana-mana ya tamat misalnya misalnya kalau kami pergi suami istri ini enggak akan rumah karena di rumah selalu ada orang lain enggak cuma kami dan orang itu bukan pembantu istri saya enggak memakai pembantu maka pintu kamar dan pintu almari kami itu enggak pernah kami kunci sama sekali jadi kalau tanya kunci dimana enggak ada saya bilang begitu jadi kalau saya tidur dengan siapa saja koper saya pun saya enggak pernah kunci uang saya pun saya taruh apa adanya karena saya ingin saya tangga bekerja di hidup saya kalau ada yang saya tutup-tutupi dalam hidup makanya itu kalau ada suami istri masih sering curi saya tanya jangan marah biasanya suka curi datu suami atau istri biasanya suami enggak jujur saya tanya yang di rumah cuma jawab jangan tolong bacaan yang di rumah jawab ayo biasanya suami atau istri suka curi suami atau orang jujur campur jadi orang suka curiga baru 10 menit keluar rumah sedih baca sampai mana 15 menit keluar serok jadi suami kayak gini kayak diawasi detektif saja nah saya punya resep ya ibu-ibu yang enggak percaya suaminya pulang dari kebaktian ini datang ke toko elektronik beli CCTV pasang di udasi bujungnya maka kalau istri-istri pasang CCTV di kepala suami enggak perlu share lo mengecek nanti berarti ada di rumah di rumah di rumah tapi dia benda curigaan terus capai enggak jadi detektif swastai yang diubur sampai juga saudara ayo kita bertemu pokoknya kalau suami istri masih ada yang dicurigai berarti ada yang ditutupi gitu saja betul enggak usah curiga-curigaan blokos itu jadi kalau di hadapan istri kita di hadapan suami kita kita sudah mengaku dosa enggak ada apa-apa aman setan enggak bisa bekerja maka itu keterbukaan itu mantin jadi satu-satunya kunci kita jadi orang benar dan doa kita itu besar kuasanya bahasa jawab bilang mandi kalau kita tulus blokos bersih hati enggak ada kemunafikan enggak ada kekurang-kurang tidak ada kepalsuan inilah yang membuktikan Tuhan kita enggak pernah hidup hidup seperti itu enak sekali dengan Bapak kita luar biasa kisah rasul 13 ayat 22 tadi Yohannes 1 Tuhan Yesus bicara tentang matanai nah sekarang Yahweh Tuhan bicara tentang talo ini keren kisah rasul 13 22 kita lihat ayo mana ayatnya kisah rasul 13 ayat 22 ini ini Bapak di surga ngomong kepada Samuel setelah Saul disingkirkan ayo gara-gara apa Saul disingkirkan enggak taat enggak murah hidupnya enggak benar Tuhan mengangkat Daud menjadi Raja mereka nah kalimat yang sama yang Tuhan di sesucapkan pada Nathaniel ternyata Bapak di surga ucapkan kepada Daud tentang Daud Tuhan telah menyatakan nah ini yang Tuhan ngomong pada Samuel setitipnya mulai hari ini biasakan memberi kesempatan untuk Tuhan selalu menyatakan sesuatu tentang diri kita Tuhan ngomong apa sih tentang hidup kita lo perlu tahu gak perlu kita gak perlu dengar orang ngomong ngapa ya terima saja ngomong ngapa saja ngomong ngomong ngapain biar ngapain maka itu orang yang paling woglok sedunia adalah orang buah dan mencang teming wogl tujus yang ngomong ini jangan perhatikan orang ngomong ngomong enggak bayar terserah maka kita suka tersinggung bertopat saya beri contoh yang sebelum saya baca kalau suatu hari sedara lagi tunggu sesuatu atau tunggu seseorang di pinggir jalan atau di depan tukung atau di mana tak tahu ada orang lewat di depan sedara sedara kenal anji marah enggak marah enggak salah enggak 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 tahu lalala bagus ada kalau ada orang yang begitu tanya anjingnya yang mana ya lunya atau tidak cepat sekarang saya buktikan anjing asli kita omongi anjing anjingnya apa yang 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 lunya asli aja enggak tersimbung kadang bukan asli kok tersimbung ampun ampun mas sok goblok enggak maaf ya betul enggak kalimat ini nah matai jangan terpengaruh orang ngomong apa dengar saja asal yang dikatakan itu tidak tidak kita lakukan ya sudah tapi kalau yang orang ngomong itu benar kita lakukan ayo kita bertobat setuju kalau enggak sudah biakin aja belikan roti suruh makan sempel jangan ngomong dia tak mau enggak saya ngomong begitu enggak enggak usah pakai bahasa bahasa maka itu yang penting Tuhan ngomong apa tentang kita karena itu pasti benar tentang Daud Tuhan telah menyatakan saya akan bersama Lio Ceng aku telah mendapat Daud Anak Isai seorang yang berkenan di hatiku lo hilang sen aku telah mendapat Daud Anak Isai seorang yang berkenan di hatiku dan ini yang saya hak dan cepat melakukan segala bukan satu dua segala kelenda pertanyaannya waktu yang Tuhan ngomong ini kepada Samuel dan dia sudah mendapatkan Daud tolong jawab ini Daud sudah dipanggil dan dipilih dan diurapi sama sekali dia masih di padang gembal belum tahu apa nah ini masalahnya kita menilai seseorang setelah kita tahu apa yang dia bekerja ini hebatnya Bapak di surga dia menilai kita sebelum kita buat apa-apa dan yes anak haleluya pokoknya eh mainnya ada jamnya beri juga nah main cocok jangan mau beri dua dan makan ada jam nah saya tanya lagi inilah cara Bapak kita menilai kita sebelum kita lakukan apa-apa terlalu gak lihat Bapak kita sebarang maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata di Matthew 5 jangan ngangkat terunjuk menunjuk orang lain jangan mengakimi sesama karena apa yang kita katakan dan lihat tentang orang lain gak pernah akurat seju gak iya yang tahu itu cuma hati ini siapa kita ini dan itu hanya kita dan Tuhan yang tidak ada orang itu maaf ya jangan tersebut karena karena saya ini kan sering pelayanan macam-macam gereja sini kalau lagi penyembahan saya itu dikit-dikit noleh jemlahan kalau lapunya apa kurus saya itu lihat ada orang yang berangkat kepalanya miring matanya maru maafnya Tuhan tidak tertarik dengan sikap kita seperti itu dia baca sampai tembus ke hati maka itu stop yang suka berlaku munafik tapi itu saya tanya jangan tersinggung jadi kita ini bisa berlaku munafik waktu di gereja atau waktu di rumah dua-duanya enggak di rumah munafik sama siapa di rumah pakai munafik munafikan yang jawab di rumah juga berkobat kecuali rumahmu kumpul mertua munafik ini enggak kalau cuma suami istri dan anak anak munafik sama siapa di rumah kalau rentok hutang rentok sampai menunggu menunggu tidak munafik di rumah yang jawab itu berkopat di gereja banyak orang munafik begitu jangan seri-sini ke gereja maka bisa ngomong jadi Tuhan gak bisa kita oles dengan hidup rohani tulus begitu ayat terakhir mas mur 26 ayat 2 ayo siapa yang belum berani nyanyi dengan lagu ini bertobak tadi karena sampai hari ini masih bilang ini Pak Niko Benita Niko pernah dengan pelajar lagu ini ujilah aku Tuhan cobalah aku ternyata banyak orang gak berani nyanyi lagu alasannya rohani jangan sombong lah iya kok jangan sombong kalau ini ditulis sebagai firman artinya itu tadi Tuhan tidak pernah bisa menguji kita kalau kita gak beri izin dia mentes kita itu mas mur dan kalimat yang hampir sama ada di masmur 139 nanti saya baca dulu ya ujilah aku tes aku periksa aku selidiki aku kenapa karena Tuhan tidak akan tahu kalau kita gak membuka masmur 139 coba ayat 21 masmur 139 malah ayat 21 aku ini tidak cenderung kuasa persembahanku paling banyak begini begini jawaban Tuhan aku tahu siapa kamu saya beri contoh Tuhan ngomong saya Daniel kamu ke kanan saya bisa ke kiri nah kalau saya ke kiri Tuhan gak akan cewar kubeng saya kok nah kok ungin Tuhan Tuhan gak bilang tanan-tanan boblok Daniel gak begitu ngerti jadi Tuhan gak bisa menguasa kepada kita dia hanya bisa menguasa kepada yang bisa berkata ya Tuhan siap Tuhan uji hati kita hati kita siap buat aku ini sabar aku ini sabar jadi orang sepah marah-marah gak sabar Tuhan tolong datang orang orang ngajar sekali kamu kamu itu kenapa nah betul bukti nah disitu kita terbukti bukti bagaimana nyatek atau enggak tau kata nyatek kalau kita langsung nyatek berarti pinter jawab siap dikuji semua ayo musik coba ujilah aku Tuhan coba aku Tuhan terus selidiki patik terima kasih Terima kasih.